Guys! Semuanya! Sekarang kita berdua nih lagi pengen bangun ngebakso. Ngebakso yang fenomenal, enak, dan mantul. Dan katanya cuma ada satu di Bintaro. Betul. Tentu apa namanya? Baso, geteng, nontul. Dalam yuk. Yuk. Ngodobong bikin yang apa? Spesial. Spesial ya. Keju sama yang tadi apa? Petelan. Petelan. Tuh liat tuh basa. Endul mantul-mantul. Ambil-ambil. Ambil-ambil. Tumpah ntar bubazir. Lihat tuh. Tuh. Ada baso. Kurat. Kurat sama baso gepeng. Ini kita pakai masker, aroma anjil yang semuanya kecum ya? Iya. Yaudah bang buatin aku sama baby ya. Kita udah lapar banget ini. Yang spesial. Aku mau yang keju. Petelan. Terus? Sama yang spesial. Sama yang spesial. Yang baper-baper. Baper ya. Oke kita tunggu ya bang. Guys guys kali ini aku Anwar B.A.B. Dan juga baby Jovanka nemu bakso gepeng kekinian yang lokasinya ada di Jalan CG Raya Pondokaret. Kaum pencinta bakso pasti bakal lemah banget nih. Kalo denger kata bakso gepeng yang bakalan bikin baper. Apalagi dia makannya bareng kutu wayay dan bihun yang lembut banget. Kalian bisa banget nih. Pilih mau pake kutu wayay atau bihun. Kalo kami pilih dua-duanya guys. Ui ui ui. Ui. Siapa coba yang gak ngiler ngeliat bakso gepeng ngambang di dalam kuah bakso kayak begini. Uhuhuh. Isian dalam semangkok baksonya ada kutu wayay dan juga bihun. Selanjutnya kita masukin bakso-bakso gepengnya. Beserta bakso urat dan tahu bakso yang berlimpah. Lanjut diguyur lagi dengan kuah bakso beningnya. Aduh guys. Kalo dihadapkan semangkok bakso gepeng kayak gini. Pasti kalian langsung lemah dan ngiler banget kan. Gak lupa nih guys. Ada juga bakso dengan tetelan super alias bete. Hmmmm. Keliatannya seger banget ya baksonya. Satu lagi nih. Bakso keju alias baju yang siap lumer begitu dilendingkan ke mulut nanti. Uniknya guys. Bakso disini gak pake bubu penyedap rasa. Jadi pakenya kaldu jamur. Duh. Gak sabar kan buat nicip. Guys. Tentunya masih lanjut dengan makanan-makanan yang membuat kita mengguncah. Yang membuat lidah kita bergoyang. Iya. Dan sekarang kita berdua lagi ada di bakso gepeng mantul. Sekarang kita harus cobain dulu. Gue pastinya bakal pake jeruk ini nih. Jeruk kunci. Itu tipikal-tipikal bakso yang kuah bening yang dia tuh pake garlic. Bener. Iya kan? Itu ada garlic ya kan? Iya ada garlic yang memang udah jadi bubunya. Cobain yuk. Bentar gue mau taburin dulu. Oh mau diracik langsung ibibu ini. Oh ini ada pake ini ya pake apa? Putuayai. Kuletial. Iya. Duituayai. Ada kuletialnya juga. Ada bihun. Bihun. Aduh enaknya. Segernyak bangetan. Kuah dasar basicnya udah I like it you know. Very very warm. Tingkat dunia. Itu baru pake jeruk. Biar makin seder and good. Cuk, cuk, cuk. Kita racik sama sambal. Kalo bakso udah diracik udah pasti enak. Kalo basicnya udah endol. Nah kuah aslinya aja udah enak banget. Gue penasaran sama. Cuk baksonya. Begitu baksonya diracik. Sekali gigit. Langsung terngiang-ngiang. Dia tuh tipikal bakso yang dagingnya tuh banyak banget ya. Dan presentasi dari sepungnya tuh cuma diikin. Cuma sebagai perkat uang. Tadi gue pas ngobain rasa dagingnya lebih domingan dibanding rasa sepungnya. Iya kan? Dan dia tuh bener-bener padat banget. Gak kosong. Gak potong. Endol? Endol. Ini bakso uratnya nih kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Emang gak pernah salah guys. Pasti selalu enak. Oke. Langgunya lembut. Udah gitu taunya gak apek ya. Gimana ya? Gaya alum. Gaya alum sih kan? Udah gitu dia tuh dalamnya tetep menggunakan si adonan bakso aja di dalam. Hmm. Gitu. Bakso gepeng. Bakso gepeng. Aku mau makan bikun. Aku namanya kuitiway ya gitu. Liwi tahu. Liwi tahu. Mari. Bakso yang kenyal pas banget nih makan pake bihun yang kayak gini. Nikmatnya gak ketolongan. Aku suka banget loh guys pas dipakein sambal dan juga dimakan sama tetelannya. Soalnya jadi makin seger banget. Aku bete sama kamu. Aku bete sama kamu. Aku bete, bete, bete. Haaa. Sesuai dengan nyanyian kita. Apa nih? Bakso bete. Bakso bete. Bete. Bakso. Tetelan. Ini. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dia nih tetelannya gue dipenuhi. Udah. Terima. Tapi jujur Li. Ini kuahnya enak banget. Kuahnya masih sama seperti tadi ya. Masih satu apa ya? Satu ibar kata satu panci ya. Dan yang pembedain adalah cuman tetelannya aja yang beda. Iya sama enggak ada tahunya ya, apa dia enggak tahu Ayo kita bareng ya, makan bahasa kepengnya W2Y sama si... W2Y 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 Ayo nih Senang keren Tara Baik kalau hujan-hujan ya Hmm, hujan-hujan ngajak pasien makan begini Kau jam lu? Gak sendiri aja banyak orang Gua ajak lu Hmm, lagi nih Bismillahirrahmanirrahim Gini Hmm, tetelannya enak banget Teksturnya pas Dan gurenya pastinya enak banget Nih, dia nih Bakso keju Wuuuuh Mantap Guren bangso inian Keju Are you keeping it real? Uh, baksonya gurih banget Dan kejunya bener-bener lumer di mulut aku Eh, lumer banget Pas masuk di mulut Kejunya tuh bener-bener kayak Brrr Brrr Kayak langsung ambrai Ambrai Ambiar Ambiar Brrrr Ini definisi dari endol, surendol, takendol, nguna Wah, gila Melted banget di mulut Pokoknya buat kalian yang lagi di era Bintaro Pengen cari bakso yang Endol, surendol, takendol, endol Takendol, akendol Iya, langsung mantel kemari ya Iya, kebakso, gepeng, mantul Lalu, 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 lalu Jadi Bikin Laper Approve Guys, kalo kalian mau tau alamat Dan menu apa yang cek kita makan hari ini Jangan lupa di follow Instagram Bikin Laper At Bikin Laper Trans TV Kalian juga bisa loh guys Merekomendasiin Menu-menu apa aja yang harus kita cicipin Langsung di follow sekarang ya